Bupati Banyumas Kelangkaan minyak goreng di Banyumas sudah terjadi sejak dua minggu yang lalu. Untuk itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein didampingi Kapol Resta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, melakukan sidak stok minyak di supermarket Purwokerto pada Sabtu 19 Februari 2022. Hasil dari sidak tersebut, Bupati Banyumas setelah menyidak pihak agen dan sualayan ditemui fakta bahwa stok minyak goreng mengalami kelangkaan yang disebabkan stok pengiriman dari pihak produsen mengalami penurunan. Menanggapi keadaan tersebut, dirinya akan memanggil sejumlah distributor di Banyumas untuk membahas solusi kelangkaan minyak di Banyumas. Sementara itu, Kapol Resta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu saat dikonfirmasi mengenai adanya penimbunan minyak goreng oleh Oknum, dirinya mengaku belum menemui adanya dugaan penimbunan. Sidak yang dilakukan oleh Bupati Banyumas diharapkan mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng yang ada di Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan.